Itu kalo ulang tahun tuh showroom Aku kayak gak inget Terus Aku gak tau tiba-tiba aku kayak inget sesuatu Kayak ada yang kurang gitu di hari ini Aku kayak lupa Oh iya Member JKT Forte tuh kalo Ulang tahun tuh showroom Aku beneran gak inget banget Kayak ya Allah Please Mana aku manggil-manggil Jadi aku Aku tuh pake makeup ini dari pagi banget Jadi hari itu aku bangun pagi Diburu-buruin banget sama mama Karena kita mau lunch Family lunch Terus Jadi aku kayak abis ini aku mau maskeran Karena aku udah jurawat Aku udah beli Agni patch kesukaan aku Kayak merek Korea gitu Tapi kayak ini Very very good Very very good product For my face Gitu Terus Apa ya Makasih deh pokoknya Atas ucapan birthdaynya Tapi aku gak punya kue Harinya aku gak ada kue guys Aku jujur bener-bener lupa Sumpah habit member JKT Forte Adalah showroom kalo ulang tahun Terus terima kasih atas ucapannya Hari ini aku hanya hektik Full menjawabkan Social media Dan orang-orang yang mendoakan aku Aku bersyukur banget Banyak yang peduli sama aku Yang ucapin aku Yang doain aku Dan kalian pun juga Terima kasih banyak Atas doa-doanya Yang baik-baiknya Insya Allah Kembali ke kalian juga Yang mendoakan aku Tapi aku gak punya kue Ada ini Itu bunyi tangan aku Terus Aku niatnya Nya mau Menghadiahkan diri aku Dengan Me time Kayak pijat Terus Sampo Di salon Tapi kebetulan Full banget Kegiatan saya Dan besok Jangan lupa Aku ada di Nivea men Gak bisa Aku ada di Nivea men Jadi gak Gak bisa Me time dulu But it's okay Aku agak cukup padat Untuk beberapa hari Kedepan Ya udah Gak tau Harinya aku beneran Gak ada jadwal dari JGTJ Aku bener-bener family time Sama keluarga aku Makan Terima kasih Tapi aku ingin bahas yang lain Selain ulang tahun Terima kasih gifnya Castle-nya kakak Terima kasih ya Tapi jangan bahas ulang tahun deh Aku kayak template Dan gak tau mau ngomongin apa Ulang tahun Tapi yang jelas aku bakal STS tahun 19 ini Tapi sih biar kayak Lightingnya bagus Tapi kayak aku tuh bisa nyaman Bentar ya guys ya Kalo kayak gini Bakal bagus gak? Ih Tapi akunya gak bagus mukanya guys Kalo kayak gini Kayak mana loh Dua yang bener tadi Gak bisa aku kayak gini-gini Bikin aku Jele aja Hmm Gitu deh guys Ini saya cahaya yang bagus aja Terus Apa tadi? Oh iya STS Bahas STS apa ya? Aku gak tau apa yang akan Terjadi di STS Sejujurnya aku udah lama banget gak show Kayak aku hanya berharap Kepada otak aku Please kamu harus pintar Dan menghapau Blokin dan juga koreografi Terus kenapa Marsha gak show Karena Marsha ada event Dan dia juga kebetulan Aku selama beberapa bulan ini Gak show tuh Yang gantiin blockingan aku tuh Marsha Jadi Jadi Marsha tuh satu blocking Sama aku Terus Siapa lagi yang gak show ya Di ulang tahun aku Kayak kayak blockingnya tuh Emang Gak bisa semua nyumpul guys Jadi ganti-gantian Gitu Just like that Just like that Gak tau ya Cuman berharap Tahun ini sih Kayak ya ampun 20 tahun Sebetulnya Bukan sesuatu yang Gimana-gimana juga Cuman Aku emang Di umur 20 tahun ini Berharap banyak Itu bukan sama orang Tapi lebih ke diri aku Bagaimana aku bisa Ehm Manage things Kayak Kalo aku udah gak di JKT pun Usaha keras aku harus seperti apa Aku harus menjadi diri yang seperti apa Itu starting di umur 20 tahun ini Jadi kayak Let's start The 20s Aku inget banget Sumpah Kayak Kue ulang tahun pertama Aku di JKT48 Terus kayak Soon to be my last cake In JKT48 Tapi sad Tapi aku sebenernya Pengen kuenya Gambar Disney Princess Aku pengen gambar Ariel Kuenya Tapi aku tau Pasti gak dikasih sama JKT OPA duyung-duyungnya gitu Aku suka banget Ariel Kayak Ya ampun Berapa tahun yang lalu Aku bilang kayak Iya Christy Kita ngomongin KTP That's like 3 years ago Mau 17 And now I'm like 20 already Shockingly ya Kayak dunia tuh Kerasa cepat Tapi bukan waktu yang sebentar Ngerti gak sih Kayak It feels so fast Tapi kayak Kalau dipikir-pikir ya Tiga tahun Apa yang dilewatin Juga udah banyak Bener-bener Kayak Flying high 17-17an tuh Baru mulai tuh 18-18an tuh Flying high Ulang tahun aku Di Jepang Terus tahun lalu Kayaknya Ulang tahun aku di Jepang juga gak sih Yang ke-19 Ya As I remember I don't remember Bukan di Jepang ya Atau dimana ya Aku gak inget Pokoknya aku tuh Kayak Ulang tahun tuh selalu Di luar negeri gitu Tahun lalu gimana ya Gak dia tahun lalu disini ya Aku gak inget Sumpah Tahun lalu tuh ada apa sih 2023 2023 2023 2023 ada apa ya Beneran gak inget guys Kalau gak salah Tiff gak sih gak ya Oh gak deh Tahun lalu tuh Ancika Loh Aku pokoknya gak inget deh Ulang tahun aku tuh Capek aku mikir ulang tahun Kayak ngapain sih Mikirin tahun-tahun-tahun sebelumnya Capek Tahun lalu tuh Ancika Bener Tahun lalu tuh Ancika I don't remember a thing Wah gak inget sih Jujur Mei tahun lalu kayak gimana Bener-bener gak inget Benerang Gitu Ih Dingung dia kayak apa sih Spesialnya ulang tahun Kenapa ditungguh-tungguh Padahal kan memendekkan umur kita tau Kayak arti kita bertambah semakin hari, semakin berkurang umur kita juga hari I ate a lot like I ate 50 piece of daging salmon guys slice daging salmon gitu aku makan ke 50 piece kali banyak banget, tapi aku memang suka banget sih sama sushi, aku cinta banget sama salmon please aku gak tau udah berapa banyak cacing dalam perut aku sekarang, tapi aku suka I love salmon aku tuh agak gak cocok makan kue kayak kue yang aku cocok tuh cuma satu dia kayak crepe cake, Hokkaido crepe cake yang kayak per slice, 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 slice itu cocok dan harus dingin kalau kue-kue lain tuh aku gak cocok tergantung kue tuh makanya jarang banget makan kue dan aku emang agak takut makan makanan manis tapi kecuali ini jadi aku baru banget punya ini aku ini banyak banget kan, tau gak sih jelly kupas ini ada banyak banget pokoknya ini aja tiga rasa leci nya aku karena bener-bener tergiur sama yang di tiktok aku pengen nyobain yang rasa mangga terus kayak ini rasa mangganya jeli kupas jeli kupas jeli kupas i love jeli kupas tapi aku makan harus dibatasin karena nge-no, no, no, no too much sweets no, no, no kecuali kecuali aku kayak I deserve it kayak hari ini aku perform 16 lagu atau latihan atau apa itu kayak boleh makan manis tapi kalau enggak gak boleh I don't deserve it sebentar aku mau makan dulu aduh aku tuh lagi ingin aku abis ini mau maskeran aku udah beruntusan disini by the way besok aku Nivea men apa sih namanya mini concert mini live yang Nivea men itu loh guys itu apa sih namanya acaranya tapi aku ikut itu dimana gak tau dimana coba lihat di instagram atau akunnya Nivea men siapa yang besok datang siapa yang besok datang aku udah ngantuk masa karena pagi ini aku dibangunin pagi pagi-pagi-pagi ih jujur ngantuk banget aku pengen banget ada satu hari dimana aku bisa salon keramas rambut yang pijet itu tau gak sih adik namanya treatment pokoknya ada deh terus pijet badan terus nail art itu bakal menjadi hari terbaik dalam hidup aku adalah sebuah kado untuk diri sendiri tapi aku sedang mencari waktunya karena lagi ada kegiatan sebegitu gak enggak juga sih tapi kayak butuh a day yang kayak seharian full buat buat kayak gitu gak bisa yang kayak ada gak sibuk banget misalnya sehari tapi kagetannya sore doang tuh gak bisa kayak butuh seharian full yang kayak emang kosong me time suara kucing dia udah manggil manggil biarin guys suara gini seharian full itu pengen juga tapi aku tuh kalau lagi seharian libur tuh aku gak sehat aku bangun sore banget atau siang terus kayak leha-leha liat tiktok tidur yang bikin aku tuh jadi malahan kayak badannya tuh lemes pusing karena kayak gak ada kegiatan and that's not healthy that ain't healthy that is not healthy terus pagi ini orang pertama yang ngasih aku kado adalah Raquila dia tadi pagi beli ini kayak yang pemangi ruangan kamar itu loh dan aku kayak oh that's probably good untuk kamarku yang ada kucing jadi kayak oke baunya juga enak kok kayak vanilla oak gimana gitu very good very good terus yang ngucapin pertama itu hakka aku dia tiba-tiba dia karena lagi posisinya lagi sama aku lagi aku pulang dia lagi nungguin di meja makan kayak oh terus dia ngucapin aku pulang tahun terus abis itu abis itu abis itu temen sekolah aku dulu temen SMA aku my besties from SMA mereka telfon aku terus kayak live update oke apa sih ini orang-orang live update gitu tapi kayak gak apa mereka adalah temen-temen dekat aku dari SMA terus abis itu gak lama sama kemudian Jabibi Jang Babib itu nelfon terus dia kayak happy birthday Zoe gitu sama beberapa orang juga di kantor ngucapin aku ulang tahun staff-staff JKT48 terus abis Jang Babib ngucapin Cigre nelfon dia baru selesai syuting sekitar jam 1 pagi kayak Zoe Zoe kayak Zoe mana liat mukanya aku kayak Ci gak mau Ci aku udah jelek banget nih udah malem-malem gitu kayak Zoe mana mukanya Zoe mana mukanya bener-bener kayak gitu terus kayak Cigre telfon aku tengah malem juga so kayak iya Ci aku udah 20 tahun terus Cisani ngechat kayak Zoe ampun kamu 20 tahun ya kayaknya masih 18 19 tahun so kayak enggak Ci aku udah 20 aku udah 20 yang kemarin-kemarin aku bilang aku mau 20 sekarang aku udah 20 aku udah gak bisa balik lagi ke kepala satu Barry 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 Kayak ya ampun emang umur verse nggak bisa berkurang sama bertambah maksudnya secara umurnya berkurang cuman kayak umur kitanya keliatannya bertambah semakin lama aku hidup di bumi ini terus tadi aku udah diajah diajan sama papa aku kayak beli banyak banget kayak acnopatch ini jerawat aku tuh pengen amat aku adalah acne patch nomor satu karena aku tuh bener-bener punya habit yang kayak, apa aku pencet aja gitu, tapi that's not good well, I still do that tapi kayak, acne patch bener-bener membantu aku untuk tidak memencet jerawat guys, and jerawat is normal though, I do have it terus, aku kayak beli hal-hal gak penting, tapi kayak I just like it masker skin care sebenernya kalo udah jam 10 di jepang jatuhnya udah bukan ulang tahun aku kan, udah ganti hari ya kan? udah keburu ganti hari kalo aku gak inget bener-bener aku gak akan live, tapi entah kenapa tiba-tiba kayak ada apa bahasanya bahasanya adalah ada kayak semacam ilham yang membuat aku tuh inget gitu oh iya, member JKT itu showroom nanti kalo aku udah gak di JKT aku gak showroom dong kalo ulang tahun atau masih showroom atau masih showroom sih? ex-member tuh gimana sih? terus ada yang nelfon aku juga itu si asyel ganggu orang lagi makan so kayak ganggu siya orang lagi makan aku mau ngantuk aku mau ngantuk aku mau ngantuk ya ya kan kayak belum lama ini showroom apaan udah lama baru berapa minggu lalu kalo ke showroom lebay-lebay kataku sepi rambut belakang ngapain sepi rambut belakang ya jelas banget ya tapi aku jujur ya aku tuh agak ngerasa rambut aku tuh ini kan udah panjang ya aku tuh lebih nyaman segini kayak rambut pas shooting magic hour tuh menurut aku kayak pas banget aku suka banget rambut segitu itu pas menurut aku aku gak tau ya aku tuh pengen rambut panjang tapi kayak cepet aja panjang jangan nanggung-nanggung karena aku ngerasa kayak apakah aku akan cocok rambut panjang lagi aku kayak aku agak kangen rambut pendek tapi kayak gak mau juga rambut pendek sependek ini ngerti gak sih pokoknya rambut magic hour tuh udah paling pas aku mau rambutnya segitu betulnya yang belakangnya belum ditacap dia udah tumbuh lagi guys jadi kayak bagian bleachingnya tuh udah gak udah gak disini tapi dia udah disini kayaknya tumbuh segini rambutnya cepet banget ya rambut tumbuh tapi kayak gak keliatan panjang kan dan aku tuh gak aku tuh waktu itu kan aku kan sempet di chat digelapin waktu syuting sekotong sih tapi tuh gak chat hitam itu tuh coklat tua karena aku kan gak bela chat warna hitam jadi tuh dia udah agak mulai luntur juga warnanya udah mulai terang lagi gitu loh ngerti gak sih? aku ngantuk aku ngantuk semenjak bulan puasa sih yang jam tidur aku agak ngaco nih karena kayak gak tidur sampe sahur kadang terus karena lagi fitting juga terus bangun itu agak siang kalau bangun pagi pun siangnya tidur jadi jam tidurnya agak berantakan tuh menyesuaikannya lagi susah cuman sekarang udah mulai oke sih kayak udah tidur jam sempet aku kayak harus tidur jam 2 jam 3 bangunnya siang tapi kayak sekarang aku udah mulai bangun jam 10 tidur jam 12 aku ingin kembali lagi ketidur ke sekitar jam 11 atau jam 10 terus bangunnya jam 8 pagi sebetulnya tapi karena kegiatan juga sebetulnya gak bisa sih kegiatan jaket karena kegiatan jaket itu dimulainya baru malem setelah member selesai kegiatan seharian baru bisa kumpul gitu selesainya tuh malem banget malem banget tentu ngantuk mampu ternyata dan kegiatan yang lantuk iya kok ngantuk terus nanti kumpulnya ngantuk Zoe ya aku ngantuk terus tadi aku lagi kan punya piercing disini disini sama disini terus yang ini tiba-tiba antingnya copot karena kalau di bagian piercing sini tuh sehari gak pake tuh piercingnya hilang, aku kan takut jadi aku tadi beli anting random aja buat sementara biar dia gak ketutup piercing yang paling atas sakit gak? jadi tuh aku punya story jadi piercing yang paling atasnya tuh sakit kan karena kayaknya kan ada tipe kubing orang jadi tuh kayak jadi kayak, ya kayak kayak kucing tadi gini atau atau aku salah pokoknya aku pink tuh ada yang ininya kayak lembut kalau aku tuh keras ini dia gak bisa ditakuk dia kayak beneran, kayak bukan kayak tulang hidung kerasnya tau gak? no, ini gak bisa gerak hidung maksudnya gak bisa dipencet gitu loh kayak beda sama yang ini ini kan kayak squishy yang ini tuh kayak keras banget gak bisa ditakuk nah, jadi tuh aku udah piercing sakit banget sekitar setahun penyembuhan karena kan kayak kena tidur, kena andu, kena topi, kena hairpin, kena rambut tuh bener-bener kayak agak bikin dia sakit sampai akhirnya setahun dia sembuh aku tuh piercing di umur 17 tahun terus aku shooting Ancika itu gak boleh eh, aku shoot piercing lagi disini sama disini, sama disini jadi kayak ada satu, dua, tiga, empat pokoknya dulu ya terus abis itu shooting Ancika tuh aku gak boleh pake piercing akhirnya copot sama kan aku juga sempet kuliah culinary arts itu gak boleh pake piercing terus dicopot terus abis itu dia nutup kayak aku udah kayak bahkan copotnya kayak sekitar sebulan kurang oke, ya ampun literally udah sakit-sakit malah nutup terus setelah shooting Ancika aku piercing lagi jadi aku merasakan sakit dua kali terus ini juga piercing lagi yang ini aku gak piercing lagi karena kayak gak sakit gitu kalau yang ini dari lahir jadi dia gak copot-copot tapi sebenernya gak usah diikut-ikutin deh piercing-piercing kalau misalkan ini aku suka aja sih karena katanya tuh ada orang yang bisa jadi keloid gitu loh kupingnya nah kalau aku tuh untung gak ada kayak keloid-keloid gitu Alhamdulillah jadi kayak kalau emang kalian bisa keloid jangan coba-coba sembarang-sembarangan piercing karena kayaknya gak semua orang tuh cocok oke ingat itu dengerin tuh pakai kuping gak boleh gak boleh gak boleh oke, anak-anak kecil gak usah ikut-ikutan piercing disini aku aja baru berani piercing disini umur 17 tahun kalau masih kayak anak SMP gak usah piercing-piercing disini disini aja yang bener aja satu aja cowok juga gak usah piercing-piercing cowok tapi kata serah sih kau cowok itu urusanmu bukan urusanku eh kucing gue bercandaannya nih mulai nih Dino sama Miko itu awalnya bercanda lama-lama jadi agak beneran kalau di hidung aku gak mau merusak pintur wajah jadi kayak kalau hidung sini itu aku gak berani karena aku gak mau kayak bolong gitu loh kalau itu ter kembali ke bahasanya ke pilihan orang masing-masing kalau aku tuh emang kalau di muka itu aku gak tertarik kuping kanan pun aku satu doang gak ada banyak-banyak spill Miko sama Dino kalau aku spill aku end showroomnya karena aku malas jalan stop surah aku spill karena aku mager jalan aku udah pewek disini udah nempel aku disini tuh kan bercanda ini berlebihan nih udah mulai nih harus ini harus aku selamatkan dua-duanya nah biarin lah anak cowok ya kan dua pasti ada aja berantem-berantemnya ya kan biarin aja udah gede gif kucing spesial aku gak liat gif kucing tadi aku kayak ngeliat sekilas maaf banget ya aku sibuk ngomong sambil ngacang liat muka aku sendiri stop marsis stop bukannya ada kayak Ava showroom yang baru yang gak ya ya apa aku cuma berharap dulu kan kalau tahun ada kayak gitunya ada Ava showroomnya aku gak mau warnain rambut kalau rambut aku udah panjang aku mau full gak diwarnain aku gelapin aja coklat tua terus yang atasnya tumbuh hitam aku biarkan saja aku rambut kayak wonyong kayak very long I'll be here good pretty good udahlah aku jemput anak aku dulu guys aku mute ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ternyata yang berantem bukan yang laki tapi ibu sama anak aduh jatuh piling aku jatuh ini ada serum piling gak boleh jatuh hati dia pecah ibu sama anak yang berantem kayak mana loh ternyata bukan yang laki yang laki dia maja justru si Miko yang berantem tuh si dundung ah kepencet silang maaf 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 aku ulang aku ulang kayak mana loh guys aku kepencet silang yang di atas kanan atas kiri aplikasi showroomnya jadi kayak dia mau keluar gitu tolong dimaafkan kasihani aku maafkan aku ampun bang ampun terus pegel kakek aku tolong aku aku beli tv aku pengen banget main game di kamar tapi kayak aku jarang juga pulang ke rumah gimana dong itu tangannya kenapa kasi jadi aku aku gak self harm atau anything gak guys ini adalah pokoknya sebagai ibu kucing yang baik hati aku harus sabar dengan anak aku yang kayak kadang dia over excited jadi kayak ada jadi kayak ada banyak energi dia langsung kayak suka gigit-gigit gitu terus kayak aku suka tahan dan kegigit dan kecakar tapi gak apa-apa namanya sayang anak sayang anak sayang anak sayang anak baiklah gering sekali showroom aku ini dan masih ada aja yang nonton kenapa kamu nonton showroom aku pun garing yaudah 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 kemana diajak kesini cuma di dielarai aja biar gak bantu yaudah deh aku udahhin aja showroomnya sampai ketemu sampai ketemu tanggal tanggal 19 hari sejujurnya aku sakit perut makasih ya guis yang sudah menemani aku yang mengucapkan lang tahun aku terima kasih aku benar-benar senang dan bahagia hari ini terima kasih banyak apalagi kayak aku liat banyak yang ngucapin tepat jam 12 bahkan ngucapinnya sebelum jam 12 walaupun saat itu aku belum lahir jam 12 juga aku belum lahir aku lahirnya belum jam segitu tapi gak apa-apa aku terima kasih ya sudah diucapkan maaf ya aku lupa showroom beneran aku lupa banget aku kayak beneran kayak lupa aja gitu kalau berjekit itu showroom kalau ulang tak aku baru minta maaf tapi terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi terima kasih yang sudah verif STS aku dan maaf juga yang belum verif STS aku mungkin nanti gantian ya semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa besok aku ada di VMN setelah ini aku mau bikin video untuk promo di VMN dulu bye-bye aku mau ucapin podium oke kita cari gini podium ada Kak Julie aja Kak Ahmad Avan ah susah guys sebentar ya Kak Julie aja ada Kak Ahmad Afam Kak Radit Koy Sio Senin Senin Kak Fadli bapak aku dong Kak Jimmy Kak Paul Kak Devira Azfari Kak Kaizen Kak Refe Repoy Kak Fawas Kak Irsyad Kak Hazik dan Kak Alvris Terima kasih banyak Bye-bye guys Good night Sleep tight Sweet dream Good night Bye-bye love Bye-bye Jangan kangen ya Nanti kepa-kapnya serum lagi ya Kalo muka aku lagi cakep Lagi make up Abis J.K.T gitu Oke Bye-bye 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 Bye-bye